Banyak sekali yang bertanya, apa nama bubuk putih yang dipakai untuk babi bisa cepat gemuk. Ini sehubungan dengan salah satu video yang sudah kami tayangkan di Youtube Indomore. Ya, Sobat Petangakian Buriman, pertanyaan seperti itu terpaksa kami maklumi saja. Nah, itu mau menunjukkan bahwa pada saat kita menonton video tersebut, ya tidak sampai tuntas, tidak sampai habis. Atau juga ya, menonton sampai habis tapi tidak tekun, tidak mencermati, tidak mendalami isinya. Akibatnya ya timbul pertanyaan seperti itu. Sesungguhnya tidak perlu dengan catatan apabila kita benar-benar menonton video tersebut, tuntas dan cermat memahaminya. Karena pada bagian tertentu daripada video tersebut, disebutkan dengan sangat jelas, nama bubuk seperti itu, apa? Bahkan kami sudah informasikan juga ada apa, kita memperolehnya di mana, harganya berapa, sudah sangat jelas. Tetapi ya, karena terus menerus ditanyakan, biarlah kami harus menyampaikan lagi, bubuk yang bisa membuat babi cepat gemuk. Ya ini, salah satu contoh, babi di peternakan kami, babi starter, eh maaf, babi grower, berusia 3 bulan lebih. Ya maaf, berusia 2 bulan lebih, memasuki usia 3 bulan. Yang ini juga sama, babi grower. Babi grower ini kita berjuang supaya dia cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk. Ya cepat gemuk, cepat gemuk ini. Nah bagaimana caranya hal tersebut ini bisa terjadi? Kunci pertama ya, makanan. Pastikan pakan yang kita berikan bernutrisi. Lalu pakan tersebut tidak cukup, kalau bergisi dia harus makan sampai kenyang. Ini, setiap hari, babi yang ini nih, untuk semua babi di peternakan kami ya, diberi makan 2 kali 1 hari. Pagi dan sore. Lalu pastikan juga, pakan yang kita berikan harus dicampurkan dengan, ini, jamu ternak. Jamu ternak ini merupakan salah satu produk dari kami. Yang bertugas menambah makan ternak, sebagai sumber nutrisi. Kemudian juga, ya, sebagai sumber protein, vitamin, mineral, dan seterusnya. Kemudian lagi pastikan, babi tersebut, itu, pakannya selalu dicampurkan dengan mineral. Yang biasa kami gunakan ya, mineral mikodoan. Mengapa ya? Karena harganya murah. Kemudian lagi, babi kami rutin, disuntik dengan vitamin-vitamin. Menjamin lagi, ya, kandang harus nyaman, cukup luas. Tidak, apa ini, tidak becek, tidak lembab. Tidak lembab berlebihan. Kemudian, tidak panas, tidak dingin. Semua kuman di dalam kandang, ya, harus dibasmi. Ukuran kandang juga, ya, cukup luas. Karena kami menggunakan kandang seperti ini. Kandang berlantai SBO, sampah bahan organik. Bukan lantai semen, bukan tanah. Dia kayu terbesi. Dan berikut lagi, nah ini, sudah berhubungan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Pastikan babi tidak boleh diserang oleh kudis. Juga tidak boleh diserang oleh cacing, para cacing. Baru babi selalu, ini di dalam perutnya ada kudis, ada cacing di bagian, eh, di perut ada cacing, lalu bagian tubuh luarnya ada kudis, ya. Pasti babi sulit, cepat tumbuh. Sulit, cepat gemuk. Ya, pertanyaan tadi, ya, sehubungan dengan itu obat bubuk yang berwarna putih. Tidaklah, ini merupakan, ini obat cacing. Kalau kita ke toko-toko cari obat tersebut, bubuk tersebut. Bubut yang namanya, mereknya, Fermisin SBK. Nah, Fermisin ini merupakan obat cacing. Kalau babi rutin diberikan obat cacing, pasti di dalam tubuhnya tidak cacing. Kalau cacing tidak ada, ya, maka dia, pasti bisa cepat gemuk. Jadi, kalau kita mau mengemukkan sekor babi, sebaiknya babi tersebut juga tidak cukup kalau hanya diberikan pakan bernutrisi, tetapi di dalam tubuhnya banyak cacing. Maka, pemberian obat cacing yang namanya Fermisin SBK atau bubuk SBK, itu sangat penting. Jadi, itu bubuk tersebut namanya adalah obat cacing merek Fermisin SBK.